Intro Pengguna jalan dihentikan, pembagian bendera merah putih ukuran mini Pengguna jalan menyanyikan lagu Indonesia Raya Persiapan pemberian santunan, korban lakalantas terima santunan Pemberian bendera merah putih, lalu polisi menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama para korban lakalantas 17 Agustus, saat bangsa Indonesia merayakan hari proklamasi ke-76 Petugas Satlantas dari Polresta Malang Kota menggaungkan cinta negara kesatuan Republik Indonesia Khususnya kepada para pengguna jalan, baik pengemudi maupun penumpang kendaraan roda 2 dan roda 4 Saat detik-detik proklamasi pada selasa 17 Agustus 2021, jam 10 pagi waktu Indonesia Barat Para pengguna jalan dihentikan dan turun dari kendaraannya masing-masing Mereka mendapatkan bendera merah putih dan diminta untuk mengambil sikap sempurna Memberi hormat dan lagu kebangsaan Indonesia Raya pun berkumandang Menurut Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Satlantas Polresta Malang Kota Inspektur Polisi 1 Muhammad Sohib Kegiatan ini sangat penting dilakukan sebagai wujud menggelorakan cinta tanah air Terutama ketika peringatan hari kemerdekaan Kita melaksanakan kegiatan detik-detik proklamasi untuk menghormati hari kemerdekaan kita Dengan cara kita tadi memberhentikan semua kendaraan Semua pengendara turun dari kendaraan Dan melakukan penghormatan secara bersama-sama pada detik-detik proklamasi Jadi ketika berhenti pengendara turun dari kendaraan Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan kita lakukan penghormatan secara bersama-sama Dan kita pimpin Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan khidmat Tak hanya itu, dalam rangka memperingati hari kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia Anggota Satlantas juga menyerahkan bantuan sembako Bagi warga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas Bantuan ini didukung oleh pemerintah Kota Malang dan PT Jasara Harja Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, Muartakan